Jumpa kembali dengan saya Rona Binham Di tutorial kali ini Saya akan tunjukkan Bagaimana Memanipulasi foto Menggunakan Dripic effect Di powerpoint Contohnya seperti ini Cara membuatnya tidaklah sulit Anda bisa langsung simak tutorial berikut ini Baik disini Untuk langkah awalnya Anda perlu Mempersiapkan foto Sebaiknya gunakan foto Dengan background yang transparan Atau kalau Anda tidak punya foto Background transparan Nanti Anda bisa hapus backgroundnya di powerpoint Kemudian yang kedua Anda membutuhkan Shape dripping effect Nah untuk shape nya Anda bisa dapatkan Di beberapa situs di internet Misalnya di vpic bisa Kemudian ada juga beberapa yang lain Tapi disini Untuk di video ini Saya akan memanfaatkan font dripping Jadi Anda harus install dulu font nya Kemudian Anda klik insert Terlalu text box Anda ketikkan dulu Salah satu huruf ya Misalnya A Kemudian seleksi Lalu di bagian sini Silahkan Anda ganti font nya Dripping Kemudian silahkan Anda Ubah Huruf Misalnya B C D Atau yang lain Sampai Anda menemukan Yang paling pas Contohnya seperti ini Ini hanya contoh saja ya Saya akan gunakan yang ini Langkah berikutnya kita ubah dulu Ubah dulu menjadi shape Caranya klik insert Shapes Lalu rectangle Silahkan trik seperti ini Kemudian klik kanan Klik send to back Langkah berikutnya tekan Tombol control di keyboard Tahan lalu klik pada shape Klik pada Efek dripping nya Kemudian Shape format Lalu klik Intercept Anda perhatikan ini sudah Sudah Jadi Format nya shape Langkah berikutnya Silahkan masukkan foto Saya akan gunakan foto yang ini Kemudian insert Nah disini saya menggunakan foto Dengan background yang transparan Kemudian klik kanan Send to back Saya akan atur dulu fotonya Kemudian Untuk shape nya Saya geser ke bawah Misalnya sampai sini Misalkan 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 Sedikit ya Langkah berikutnya Kita duplikat slide nya Klik di sebelah kiri Klik kanan Duplikat slide Lalu kita Kembali ke Slide yang pertama Di slide yang pertama Silahkan tekan Control di keyboard Lalu tahan Lalu klik pada foto Klik pada shape nya Setelah itu Klik Shape format Lalu Kita klik Kita klik Intercept Seperti ini Langkah berikutnya Kita masuk ke Slide yang kedua Di slide yang kedua Silahkan anda potong Yang bagian bawah Picture Crop Silahkan dipotong Seperti ini Kemudian Kita Klik kanan Cut Kita masuk ke slide yang pertama Kita paste Anda perhatikan Hasilnya seperti ini Ini kita habis Selanjutnya Kita bisa Tambahkan Beberapa efek lagi Kita bisa Manfaatkan Font lagi Klik insert Text box Kita tulis Misalnya Huruf A Kemudian center Lalu besarkan Di sini Kita gunakan Font yang ini Ini nama Font nya Kemudian kita ganti Misalnya Grup B C Sampai kita Mendapati Tampilan yang Kita inginkan Jika sudah Misal saya mau pakai Yang ini Saya akan Besarkan dulu Saya geser dulu Di sebelah sini Kemudian Insert Ships Rectangle Di sini Kita klik Kanan Center Lalu tekan Ctrl di Keyboard Klik pada Ships Rectangle Klik pada Efek Yang ada Di depannya Yang dari Font tadi Kemudian Shape Format Kita klik Fragment Yang tidak diperlukan Kita hapus Kemudian Yang ini Shape Format Shape Outline No Outline Kita klik Union Kemudian Kita bisa atur Kita buat Seperti ini Lalu Kita seleksi Semuanya Ctrl G Sekarang Saya akan Mainkan Backgroundnya Saya ganti Backgroundnya Design Format Background Gradient Fill Di sini Saya akan Menggunakan Tipenya Radial Di sini Saya hapus Dulu Salah satu Gradient Stop Directionnya Saya pilih Yang From Center Lalu Silahkan Kita ganti Warnanya Di bagian Gradient Stop Satu Saya pakai Adhooper Saya akan Pilih Ini Pilih Di sini Kemudian More Color Saya kasih Terang Seperti ini Gradient Stop 2 Gradient Stop 3 Seperti ini Nah di Pegas ini Di sini Ini Akan saya ganti Warna Sebenarnya Jadi saya akan Menusukan dulu Selection Paint Gambarnya Ini akan saya Sembunyikan Duk Ini akan Saya ganti Warnanya Pakai warna Seperti ini Bisa Kemudian Dimunjungkan Kembali Atau pakai Warna yang lain Juga boleh Misalnya Pakai Warna Kening Kemudian Kita tinggal Tambahkan Text Volt Saya akan Bersangkat Duplikat Nah untuk Shape yang Belakang Ini Tadi Kalau misalnya Mau diganti Lagi Warnanya Klik Di bagian Selection Paint Semunyikan Dulu Gambarnya Lalu Ini Silahkan Diganti Warnanya Seperti itu Juga bisa Picture format Saya klik Center Hasilnya Seperti ini Misal kita Atur lagi Warnanya Duplikat Misal Saya akan Ganti Warna Backgroundnya Jadi putih Atau Kita Kasih Warna Yang Terang Misal Seperti ini Juga bisa Kita tinggal Atur Di bagian Tulisannya Seperti ini Ini juga bisa Jadi nanti Silahkan Anda coba Kemudian Ini akan Saya Ungroup Bagian ini Picture format Selection pane Saya akan Atur lagi Ini warnanya Shape format Bisa Seperti ini Kemudian Saya akan Tempatkan di Line middle Seleksi Group Line Line middle Jadi ini Posisinya Sudah Proposive Sehingga Enak dilihat Untuk yang ini Line middle Kita Lihat sekali lagi Hasil Akhirnya Akhirnya Seperti ini Anda bisa Lihat Designnya Tampak Menarik Dan ini Dibuat Dengan Menggunakan Powerpoint Silahkan Nanti Dipraktikan Untuk Memanipulasikan Foto Untuk Keperluan Design Anda Silahkan Anda Coba Dengan Menggunakan Powerpoint Seperti Yang tadi Sudah Saya Tunjukkan Demikian Tutorial Dari saya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Jika Anda Suka Anda Boleh Like Comment Share Dan Terima Tidak Tidak